Staf khusus Presiden Bidang Sumberdaya Manusia Erlinda mengungkapkan data anak yang menjadi korban seksual di tahun 2021 ini lebih memprihatinkan. Baru masukin triwulan pertama di tahun 2021, jumlah kasus di tahun 2021 ini amat menohok. Ini yang disampaikan saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jum'a 19 Maret 2021. Kita tahu dari 2020 saja, kemarin hampir lebih, teman-teman karena dia ini sangat merinding saya membaca datanya, lebih dari seribu anak sudah menjadi korban dari kasus yang seperti ini. Itu yang terbongkar, namun sebelumnya menjadi, itu yang terbongkar. Apalagi yang memang tidak terbongkar. Dan ternyata catatan 2021 memprihatinkan dalam bulan ini saja lebih dari 128 anak. Dijabung dari Januari sampai Maret, nyaris akhir lima tahun. Ini agak negara. Kita tidak bisa menyalakan bahwa orang-orang tuanya, orang-orang tuanya, kita semua yang harus dipersalahkan. Apalagi kami di COVID-19. Untuk itu, Erlinda mengajak untuk memutus mata rantai kasus prostitusi anak di bawah umur dengan alasan apapun. Berikutnya, yuk kami mengajak semuanya. Kita putus mata rantai hal seperti ini dan berani menegakkan apa yang menjadi harus ditegakkan. Tidak peduli siapapun di belakang dari mungkin oklum-oklum bucikai ini, ataupun pemilik hotel ini, ataupun siapapun mereka, jangan pernah kita kalah dengan hal-hal yang seperti ini. Karena ini adalah kejahatan kemanusiaan. Tidak hanya eksploitasi ekonomi, tapi di sini ada kejahatan futbol. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengucapkan kasus dugaan praktek prostitusi anak di bawah umur di hotel milik artis Sintiara Alona yang berada di kawasan Krio, larangan Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!